Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya kali ini kita akan bahas tentang span umptkin ya yang 2021 teman-teman Oke sebelum kita lanjut ke tutorial atau pembahasan kali ini jangan lupa untuk di subscribe like comment dan juga share ya Nah kali ini teman-teman kita akan bahas tentang spanptkin ya Nah simak terus videonya Oke kita lanjutkan ke informasinya ya teman-teman Nah di sini ada pendahuluan ya di sini kita buka website resmi dari span stripptkin.ac.id dulu ya teman-teman lalu di sini kita cari ada pendahuluan ya silahkan teman-teman baca juga pendahuluan yang ada di sini ya semua di sini ada keterangannya Nah teman-teman Nah untuk selanjutnya kita lihat tujuannya di sini memberikan kesempatan kepercayaan kepada sekolah atau madrasah agar mendaftarkan siswanya semelalui spanptkin ya untuk memperoleh pendidikan tinggi di win iaien stand ya Nah di sini hanya untuk Universitas yang Islam ya teman-teman ya untuk yang stand win dan iaien ya Nah di sini ada juga mendapatkan calon mahasiswa baru yang berprestasi akademik tinggi melalui seleksi siswa SMA SMK SMK ya ma mk atau pesantren mua adalah ya teman-teman ya Nah ini bisa untuk semua tingkat SMA sederajat itu ya Nah selanjutnya disini ada ketentuan umum dan peseratannya teman-teman disini ada ketentuan umum ya yaitu di spanptkin merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain yaitu tanpa ujian tertulis ya Nah selanjutnya sekolah atau mantrasah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam spanptkin adalah sekolah atau mantrasah yang secara sah memperoleh izin penyelengraan pendidikan dari pemerintah teman-teman Nah selanjutnya disini ada siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala sekolah masing-masing Nah selanjutnya ada disini untuk persyaratan siswa pelamarnya yaitu siswa itu SMA, SMK, MA, MAK atau pesan terma adalah kelas terakhir pada tahun 2021 teman-teman Nah selanjutnya ada memiliki nomor induk siswa atau NISN memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah ataupun matrasah dan memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak membanggu kelanjaran proses pemenjaran di PTK nantinya Nah disini penerimaan lulus dari satuan pendidikan dan SMA, SMK yang tertera ya lulus PAN PTK 2021 sehat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTK penerima Nah disitu ya kedentuannya teman-teman Nah disini ada tata cara pendaftarannya yaitu untuk sekolah, untuk siswa dan juga seleksinya teman-teman Ini karena slide-nya terpotong disini kita buka aja dulu galeri ya Nah disini ini mana ada Nah ini untuk sekolah ya untuk sekolah yang sudah mempunyai NPSN silahkan langsung mendaftarkan dan dikulangnya di pdss.span.ptkin.ac.id Nah jika tidak mempunyai, surat kirim surat SK penguangan capsec ke info.span.ptkin.ac.id ya Nah disini selanjutnya ada entry data sekolah dan juga verifikasi pendaftaran email dan login sekolah Entry data siswa dan siswa akan mendapatkan login atau password dan emailnya nanti ya Nah juga dibagikan kepada siswa Nah setelah dibagikan kepada kamu ya Ini selanjutnya kamu login di siswa.span.ptkin.ac.id Lalu masukkan biodata dan juga pilih program studi Lalu finalisasi data dan cetak kaitu peserta dan cek kelulusannya nanti ya Itu cukup mudah ya teman-teman Nah selanjutnya disini ada untuk seleksinya ya Melalui sistem penitian nasional membuat Memeringkatkan siswa berdasar nilai mata pelajaran Ya nilai mata pelajaran yang menjadi mata dalam ujian nasional atau UN 2021 Mulai semester 1 hingga semester 5 Berdasarkan pemerintahan prestasi akademik yang dilakukan penitian nasional Dan sesuai dengan ketentuan akreditasi sekolah Sesuai yang menenai syarat diizinkan untuk mendaftar span.ptkin 2021 Nah disini juga nanti pengumumannya akan dicek Melalui pengumuman.span.ptkin.ac.id Dengan memasukkan nomor penamparan Nah selanjutnya ini sini ada jadwalnya ya teman-teman Ini untuk jadwalnya pengisian PDSS oleh sekolah Itu 19 Januari sampai 17 Februari Untuk verifikasinya ada 19-17 Februari Dan siswa ya ini untuk siswa untuk peneftarannya Sudah bisa dimulai dari 19 Februari sampai dengan 15 Februari Maret ya 15 Maret 2021 Masih lama ya teman-teman Ini minta passwordnya nanti ke sekolah Nah disini ada proses seleksi yaitu disini tanggal 19-23 untuk tahap 1 Dan 25-29 Maret untuk tahap kedua Nah juga ada pengumuman hasil seleksi yaitu di tanggal 5 April 2021 Nah verifikasi dan pendaftaran ulang petekin masing-masing Bagi yang lulus ditetapkan oleh petekin masing-masing ya Nah disini juga ada pengumuman Pengumuman peserta dapat mengecek kelulusan disini ya Untuk memasukkan nomor pendaftarannya Nah disini selanjutnya program studi Jumlah pilihan program studi ya Bisa melamar 2 program studi serugus yang diminati ya Atau yang nomor 2 Siswa pelamar memilih 2 program studi yang diminti pada masing-masing petekin Dan urutan petekin dan program per studi menyatakan prioritas pilihan Nah jika nomor 1 itu yang paling prioritas atau yang paling diinginkan gitu Nah untuk yang keempat Daftar program studi dan daya tampung sepan petekin Nah kayak gitu ya teman-teman Nah jika ingin melihat program studi atau prodi yang ada disini Ketirkan teman-teman cek garis 3 disini ya Ada sandwich ya Nah disini ada Maaf ya ada motor lewat Nah disini ada pan log program studi login siswa PDS ya Dan teman-teman klik aja yang program studi ya Atau disini prodi disingkatnya teman-teman Nah disini ada untuk semuanya silahkan cek aja teman-teman Apa dari universitas teman-teman Kita contohkan satu ya Nah kita ambil yang uwin ya Uwin syarif klasi media kita cek tambah gitu Nah disini ada nama prodi kode-prodi dan kuotanya Silahkan teman-teman cek yang insya Allah mungkin terima Mungkin yang cari yang banyak kuotanya ya Nah kayaknya kayak gitu ya teman-teman Ini tinggal di cek aja Untuk jurusan yang bisa teman-teman pilih ya Ini ada universitas dan juga jurusannya langsung Oke kayak gitu ya cara ini ceknya Oke teman-teman kayaknya itu dulu Untuk penjelasan untuk ispan petekin 2021 Dan semoga teman-teman yang daftar insya Allah lulus Dan jangan lupa itu di subscribe, like, komen dan juga di share ya Karena akan banyak informasi yang saya berikan disini Oke sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya